assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang abim tutorial 28 untuk hari ini apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan saya selalu baik kali ini kita lanjut ke part 2 di jersey basketball ya part satunya kemarin udah kita buat sekarang kita lanjut ke part 2 om mohon maaf agak lama untuk update untuk patuanya karena punya kerjaan lagi suku banget jadi ya beginilah agak terlambat tapi tetap kita akan terus membuat yang terbaik buat teman-teman user pixel baik kali ini kita langsung aja ke aplikasi dari pixelnya dan nanti kita akan buat seperti ini teman-teman untuk teksturnya nanti kita udah akan siapkan juga jadi teman-teman biasa kita tinggal download aja oke baik kita dari awal lagi ya seperti biasa kita pergi ke layar dulu di sini kita matikan semua untuk ikon matanya kita tutup dan kita bikin dari layar paling bawah ya dan mulai celana dulu ya teman-teman Oke untuk backgroundnya terserah teman-teman mau siapkan lalu juga boleh kita disini gunakan yang gradient kita gunakan warna merah putih seperti ini ya teman-teman di untuk ukuran kanvasnya seperti biasa kita main di 2160 ke 2700 ya atau di rasio 4.5 teman-teman kalau sudah kita klik Oke langsung lanjut di layer pertama yaitu kita masuk untuk bagian untuk celana kita simpan dulu ya teman-teman nah untuk celana warnanya merah dan tonton bisa rubah untuk warnanya terserah mau warna apa juga boleh jadi intinya kalau misalnya mau ganti warna itu kita simpan dulu warnanya biar nanti eh pernah kita bisa tambahkan texture ya jadi kita simpan dulu ya udah kita rubah warna ya seperti ini kita rubah warna eh warnanya warna misalnya warna ini nah warna kuning apu warna emas seperti ini teman-teman simpan dulu dengan background yang transparan simpan dulu ke galeri baru kita gunakan kembali kalau untuk menggunakan untuk menambahkan tekstur di dalamnya ya kalau untuk menambahkan teksturasnya warna merah ya kita langsung aja pergi ke tekstur seperti ini kita masuk dan kita kita berikan tekstur di bagian celana dulu ya teman-teman kalau sudah kita klik centang dan ini udah masuk ya untuk teksturnya lanjut untuk cover bagian belakang dan cover bagian belakang juga di sama ini kita bisa rubah warna menjadi hitam warna apa juga boleh dan ini udah include warna hitam dengan sederhana kita semua ya jadi 3d-nya di walaupun warna hitam juga tetap kelihatan Oke kita langsung pergi ke ke bagian tekstur kita tambahkan untuk teksturnya kita udah siapkan tekstur juga ya nanti teman-teman tinggal 21 paket ya baik lanjut untuk layar berikutnya ini kita tambahkan di sini ada kayak semacam apa ya ntar kita rubah warna dulu biar tonton lebih kelihatan nah seperti ini ini tuh apa namanya apa namanya garis garis dari bergaris eh tali kolornya gitu ya tadi kalornya gitu jadi untuk pasti kerutanya itu nah ini bisa dirubah juga warnanya tinggal mau mengikuti dari jerseynya juga boleh masuk warna merah yang merah semua karena sini saya menggunakannya warna merah jadi warna merah aja Oke lanjut lagi untuk eh di bagian celana ini ya Nah ini bagian celana teman-teman ini juga kita rubah bisa dirubah warnanya Nah seperti ini karena kita menggunakan satu warna ya kita balikin aja ke warnanya tadi ya Oke ke warna merah Oke kalau sudah kita klik centang saja ya kalau warna merah klik centang lanjut untuk di bagian berikutnya ini ini kita tambahkan untuk eh apa namanya jadi apa namanya sih garis like bongnya itu ya jadi ini untuk piannya warna hitam dan itu juga bisa dirubah warna terserah teman-teman mau warnanya apa aja Oke disini kita tambahkan untuk listrip dengan warna putih ya teman-teman dan masuk lagi untuk layar berikutnya ini kita hidupkan lagi ini ada di dalam dari like bong itu ya ini warna putih dan ini juga bisa ada dirubah warna misalnya menggunakan warna merah nah terubahkan warna merah ya kalau tidak mau dirubah ya tinggal di bawahnya warna putih kita balikin ke warna putih aja nah seperti ini kalau sudah kita klik centang lanjut untuk di layar berikutnya ini kita ada kerah di atas ya nah ini kerah atasnya ini warna hitam sama untuk kerahnya juga silakan mau dirubah warna juga bisa kita tambahkan dan lagi rah di bawah listnya ada warna putih Oke disini kita masuk untuk bagian nama dari playernya ya di sini udah kenapa abim aja dan ini bisa di edit ulang ya teman-teman silakan mau di edit ulang boleh karena kita udah menggunakannya langsung di pixelab ya untuk apa memberikan nama playernya untuk fontnya juga untuk bukan untuk nomor bumbu juga ini bisa dirubah kembali bisa di edit ulang dan bisa dirubah untuk warna fontnya juga ganti font model font yang buat warna Oke disini kita lanjut tambahkan font di font angka ya di bawah ini ya kita tembakan angka akan nomor playernya ada nomor player nomor player gitu ya di celana ya seperti ini dan ini kita gunakan apa namanya tools Max ya untuk menghilangkannya jadi kalau misal kita di enable kita matikan ya seperti ini hasilnya ya kalau kita hidupkan levelnya jadi seperti ini jadi ketutup jadi kebuang kita ngambil di belakangnya aja ambil samping gelap apa angka delapan aja ya Oke kalau sudah kita klik centang aja dan disini kita tambahkan untuk sponsor untuk supportnya bebas ya tonton sponsor bebas menggunakan support siapa aja di sini kita menggunakan sponsor bakso dan miam Haji Min jadi kalau teman-teman di daerah Bogor Cibinong silahkan mampir ke bakso dan Haji Min di tempatnya di Jalan Raya Cikaret nomor 2 Pemda ya Jalan Raya Cikaret Pemda nomor 2 gang samping Haji Toha Nah jadi kalau misalnya lapar pengen bakso ini bahasa salah satu legendaris di Cibinong Bogor Jawa Barat luar jadi ajib banget rasanya Oke lanjut disini kita berikan untuk kesentuhan ada apa namanya efek dari shadow ya ini yang selalu biasa ya warnanya seperti ini teman-teman jadi kita tambahkan lagi untuk efek shadow lagi nah ini yang di atas paling atas ini dia fungsinya untuk memberikan warna yang hitam ya jadi kalau misal teman-teman pengen ubah warna hitam seperti ini jadi udah kelihatan kerutanya jadi nggak usah khawatir ya nggak kayak dulu-dulu kita belum mau menemukan solusinya sekarang udah kita ketemu solusinya gampang ya Aduh bentar ini kita geser ke warna hitam contoh nah seperti ini dia tonton bisa lihat sendiri ini ada kerutanya warna hitam juga udah kelihatan banget mantep banget Pokemon ya Oke kita klik back aja baik teman-teman kalau udah selesai seperti ini silahkan simpan sebagai project dulu ya karena aku udah menyimpan di project jadi kita enggak simpan project kalau teman-teman harus simpan project dulu buat kedepannya lagi oke dan terus simpan save image ya Jadi kalau misal teman-teman pengen tanpa transparan ya kita formatnya PNG ya terus tuh dimensionnya kita tambahkan menjadi Ultra biar lebih after lagi nanti tinggal di save to gallery nanti udah langsung tersimpan di galerinya jadi untuk untuk menggabungkan untuk part 1 dan part 2 silahkan backgroundnya kita ubah menjadi transparan ya jadi backgroundnya seperti ini teman-teman nah bikin transparan baru di save ya Oke semoga bermanfaat apa yang saya berikan untuk hari ini Terima kasih untuk terus dukung channel Abib tutorial 28 saya pamit dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati